Halo teman-teman di Youtube, balik lagi bersama Wonton Rosting Kali ini tanggal tua Ingin masak-masak Yang murah meriah aja Jadi kali ini aku ingin masak Sambal sardine Bantuan juga ini ga beli Sama daun paya yang penting di Tadi ini metik di belakang rumah Jadi yang dimilih cuma bumbu-bumbu aja Ini dia untuk bumbu untuk Ini tumis Daun payanya Bawang-barang, bawang putih, cabai, cabai besar Terus tomat biar seger Kasih bawang bombay Sedangkan untuk sardennya Ini sarden bantuan covid nih guys Cabai biasa, cabai besar kecil Sama bumbunya, tambahin tomat Tambahin jeruk, timau biar gamis Nanti ini sardennya cuma diambilkan aja Aku ga suka sama bumbu sardennya Jadi air bumbunya dibuang Oke langsung aja kita masak ya guys Oke untuk bumbunya Biar cepet Kita blender saja Kalau dulek lama Masukkan bawang merah Semuanya kita haluskan pakai blender saja Jangan lupa cabainya Jangan lupa cabai Kita tumis bawang bombaynya Sampai harum ya guys ya Jadi bawang bombay Kita tumis sampai harum Bumbu Pulis sampai harum Pulis sampai harum Suka bubuk halusnya Tomat Masukkan garam Masukkan daun payang Oke ke menu selanjutnya Sambal sardin Kita iris-iris Karena nanti ini mau kita ulang Masukkan disini Ini tadi yang udah ditumis sebentar Kita ulang Udah, bawang merahnya jangan terlalu halus Aku suka yang teksturnya kasar begini Kita tuang disini Mau aku buang untuk Airnya, aku gak suka airnya Jadi diambil Ikamin saja, kalau mau disambal gue gue berselirin Oke, tuangkan minyak Tumis bumbu halus Mantap Masukkan Sambal uletnya masukkan Ini mantap nih sambalnya nih guys Ini mantap nih sambalnya nih guys Masukkan Masukkan Hati-hati Hati-hati Biar ikannya gak hancur Masukkan 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 Malapanya Tawang selada Masukkan 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 jadi kalau masak daun payak itu enak ya masih pahit-pahit gitu kalau pengen yang nggak pahit banget ya pakai lempung tanah hmm hmm cuminya juga enak kasih sambal hmm cabinya lagi mahal deh tuh ini guys hmm mantap kasih sambal kalau apan itu enaknya pakai sambal guys hmm 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 kurang apa coba ini hmm murah meriah enak enak garis mahal pete hmm makasih pete timbun pakai sambal sampai selapan total hmm hmm mantap hmm bakal udah begini nikmat apa yang bisa digustakan hmm 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 ini sambalnya guys sambal sarden ala-ala aku cek abal-abal hmm yang pahit nih wuhh mantep wuhh pedes-pedes mau gigit kasih pete nih di sini ya wuhh hmm 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 mantap hmm 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 jadi ini sardennya bener-bener bumbu asli dari sambal maka tadi air yang dari sarden bumbunya tak buang jadi ambil ikannya doang hmm segernya dapat dari tomat wuhh tadi ada yang kelupaannya tuh gak dikasih perasan jeruk lupa hmm 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 lupa ada kemangi kemangi gak enak banget hmm oh wuhh wuhh nih teman kemangi nih dibalurin pakai sambal begini gue hmm 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 enak banget hmm 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 ikan tadinya hmm hmm cumannya enak hmm cumannya enak cumannya enak cumannya enak cuman lagi mahal hmm ming heheheheh ini cumannya enak tapi masih muda hmm Mari makan Hehehe Pokoknya Makan enak Itu gak adis mahal Yang penting Mau masak Manfaatkan yang ada di sekitar Manfaatnya Oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan share Dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe